Dan Mas akhirnya rebound ke level 2029, tapi kemudian dia terglicir kembali ke level 2020. Tapi yang kita catat adalah kenaikan tersebut sepertinya dipicu dengan pembahasan terkait dengan depth ceiling. Dan itu berarti safe haven kemungkinan bisa kembali terulang. Tapi masalahnya ada apa di level 2030. Dan itu yang akan kita coba ulas hari ini termasuk juga untuk crude oil yang nampaknya agak sedikit tertahan di level 73. Dan power ceiling yang kembali tergelincir. Kita lihat dari kasus terlebih dahulu USD. Ya, nampaknya kalau lihat dari pergerakan grafik H4 sudah sesuai dengan ekspektasi kita kemarin. Bahwasannya dia terpantul dengan potensi adanya mungkin saja double bottom. Tapi juga lagi-lagi dia tertahan di level 101.52. Seperti yang terlihat di sini, sangat jelas Sunnet mengalami kesulitan saat dia mulai naik atau mendekati level 101.52. Nah, masalahnya adalah apakah kita akan melihat ini sebagai potensi penurunan atau kita akan melihat potensi kenaikan. 101.92 itu akan menjadi resisten berikutnya yang harus disambangu. Atau 101.19. Ada angka yang cukup cantik di situ dan juga level support yang seharusnya kita bisa menjadikan patokan. Terutama kaitannya kalau terjadi pelemahan kembali akibat pembahasan depth ceiling yang kembali mentah atau tidak menemukan keselakatan. Oke, kita lihat dari sisi dari chartnya. Apakah candlestick mendukung untuk pola penurunan? Ternyata justru ditutup dengan bolis, teman-teman. Jadi kita kemungkinan lihatnya memang akan ada potensi kenaikan tapi juga tidak dipungkiri. Ini semua masih tetap tidak berubah banyak. Ya, 101.20, 101.50 itulah level-level yang kemungkinan masih bisa terjangkau untuk hari ini. Sementara untuk US ratio yieldnya, kita juga lihat potensinya ditutup dengan bullish candle. Sehingga dia masih tetap kuat dan kita melihatnya mungkin berbeda kasus dengan apa yang terjadi dengan US dollar. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, ya double bottom kita sunsukan seperti itu. Atau mungkin saja ada hal yang lain yang menahan dia untuk lebih tinggi lagi. Nah, kelihatan di grafik keempat, dia kembali bergerak yang relatif sama, kisaran-kisaran yang sama. Tapi yang jelas, kenaikan ini juga mengisalkan level resistance yang tidak bisa dianggap sepilih. Artinya di sini, kita bisa saja mendapatkan rejection turun atau justru kenaikan. Hampir sama dengan apa yang terjadi atau terlihat di US dollar tadi. Dan akhirnya, kalau kita perhatikan dari grafik gold, maka kemungkinan posisinya kita harapkan dia penurunan. Satu sisi, teman-teman, saya lebih berharap ini memang tercipta sebagai rejection. Dan mungkin saja kita asumsikan sebagai double top, kalau memang itu yang bisa kita lakukan. Dan yang jelas, teman-teman bisa lihat juga, level tersebut berada di kisaran 50%. Fibonacci Retrassment Grafik H1 yang ada di 2029.35 dan kemarin tertahan di 2029. Hari ini, untuk sementara waktu tertahan di 2028. Jadi sebetulnya, kalau kita mengharapkan penurunan, ini sangat layak. Kalau memang ternyata dia mampu tembus di bawah level at least 2018. Ya, sementara level terendah kemarin, ada di 2014, itu pun bisa menjadi acuan. Yang jelas, kalaupun kita mengharapkan penurunan, maka penurunan tersebut kita asumsikan menu double top. Dan itu berarti targetnya sesuai dengan double top tersebut. Dan kemungkinan kira-kira kisarannya tidak akan terlapau jauh dari lo kemarin. Dan itu berarti 2013. Kita tinggal tunggu saja apakah dia tembus 2019-nya, karena sampai saat ini 2019-nya sebagai neckline. Nah, di sisi lain, outlook secara keseluruhannya kita bisa tinjau dari grafik daily-nya terlebih dulu, teman-teman. Candlestick-nya berhasil ditutup dengan bullish candle, tapi juga dengan tail yang ada di atasnya. Dan ini bisa dikategorikan sebagai posisi dari yang namanya inverted hammer. Kalau inverted hammer muncul di jurnal support, lalu kemudian juga muncul setelah penurunan, itu biasanya ada tanda-tanda dia akan siap-siap untuk ribang ataupun mengalami kenaikan. Masalahnya adalah seberapa tinggi kenaikan tersebut. Ini akan masih menjadi permasalahan kita. Dan semuanya akan terfokus pada apa yang terjadi dalam pertemuan Joe Biden dengan para pemimpin partai. Ya, kita asumsikan apa yang sempat kita bahas di live streaming kemarin masih bisa kita gunakan. Yaitu level tengah atau 50% real body dari Long Black di tanggal atau di hari Jumat kemarin. Kemungkinan itu adalah 2032. Artinya akan lebih safe kalau Anda follow by saat dia betul-betul tembus 2032. Tapi hati-hati karena kita juga punya level resisten 2036. Yang itu didapatkan dari teritori grafik H4 yang kelihatannya ini betul-betul serius teman-teman. Sampai saat ini kita masih tetap memantau level Fibonacci Testament 61.8%. Selama dia tidak tembus, maka kita asumsikan dia masih bisa turun. Nah, nantinya kalaupun terjadi penurunan, maka yang diharapkan hanya dua kemungkinannya teman-teman. Yang pertama, kalaupun penurunan tersebut katakanlah sampai kisaran 1999 atau bahkan 2002, maka kita asumsikan ini bisa terjadi double bottom. Yang artinya Anda boleh lakukan by di dekat teritori tersebut. Nah, syaratnya teman-teman, untuk mengantisipasi kemungkinan yang terburuk adalah Anda pasang stop loss kurang lebih 3-5 poin di bawah level support 1999. Artinya, 99 kurangi 5 poin berarti mungkin saja idealnya stop loss Anda di 1994. Walaupun pagi ini kita memberikan rekomunasi stop loss di 1996. Tapi juga, Anda bisa follow sell sebetulnya dengan lingkup kemungkinan targetnya kalaupun ini tembus, maka yang paling potensial itu hanya menjangkau teritori support biru ini. Ya, itu berarti kisaran 1985-1990an itulah target yang mungkin dikatakan optimal. Kenapa? Karena posisinya kalau ternyata yang terjadi adalah rejection kembali di jone support trendline garis biru ini, maka kemungkinan kita akan dapatkan pantulan. So, opsi by-nya Anda bisa lakukan di dekat 1999 atau di dekat 1985. Kalau itu yang terjadi, Anda tinggal pilih stop loss-nya pasang di bawah support-nya. Nah, yang jelas, kali ini kita memberikan rekomendasinya melakukan by di dekat 1999, yaitu di kisaran 2003 ataupun 2005, dengan asumsi kalau ini betul-betul terjadi double bottom, maka neckline-nya akan berada di teritori 2029 atau 2030. Cukup cermat, ya. Kalau itu betul-betul terjadi double bottom, maka yang kita harapkan adalah kenaikan, yaitu setinggi area bottom-nya. Dan kita perkirakan mungkin itu akan mencapai level 2045 atau bahkan 2050. Tapi dengan catatan, betul-betul terkonfirmasi bahwa dia tidak tembus 1999, makanya kita pasang stop loss di 1996. Atau, konfirmasi berikutnya yang paling menjarak adalah saat dia betul-betul tembus 2030-an. Nah, itu berarti konfirmasi yang sangat bagus. Dan juga ingat 61.8%. Kalau memang itu bisa ditembus, Anda boleh langsung follow by saja dengan stop loss dipasang 3 atau 5 poin dari 2036. Kemudian kalau kita lihat dari pound selling yang ternyata tergelincir, ada dua tahapan, ada dua kemungkinan, ada dua potensi sebetulnya, teman-teman. Kalau ingatnya kemarin, saya sempat menendai area ini sebagai area pullback optimal, yang artinya, sebetulnya kalau kita asumsikan ini tembus, maka ini adalah pullbacknya, sehingga nantinya diharapkan justru bukan penurunannya, melainkan kemungkinan potensi naiknya, atau yang kita sebut dengan rally kembali. Tapi tentunya, level 1.226 atau 1.2667 yang kemarin tercipta, itu betul-betul harus ditembus. Karena kalau tidak, dia terancam sebagai double top, dan akhirnya turun kembali dan neklannya ada di 1.2600. Atau yang kemungkinan kedua adalah, kalau ternyata bukan sekedar pullback, mainkan dia ambrong, dan dia tidak dapatkan kenaikan lebih tinggi, siap-siap, begitu tembus 1.2600 atau 1.2600, Anda boleh follow sell, dengan slow post tentunya dipasang sekitar 30 atau 60 poin di atas area. Nah, itu yang paling baik, sehingga kemungkinan kalau kita lihat penurunan di bawah 1.2560, saya rasa itu akan sangat memicu potensi penurunan yang lebih lanjut. Tapi ingat, potensi tersebut mungkin hanya satu-satunya pengalaman di hari ini adalah terkait dengan pembicaraan depth ceiling, yang artinya kalau sampai gagal dimenungkan kesepakatan, itu akan merontokkan risk aset, pasar saham, dan terpaksa salah satunya adalah ponseling. Jadi, yang akan menjadi pemenang hanya safe haven, gold, ataupun USD, atau dalam hal ini adalah japanisian. Dan, kalau kita lihat dari grafik daily-nya, tidak ada alasan untuk melakukan buy untuk saat ini, karena posisinya kemarin ditutup dengan shooting star, yang juga menunjukkan rejection yang cukup kuat di teritoris 1.2665, yaitu hype bulan Mei 2022. Dan wikilnya pun kelihatannya juga masih tetap terbuka. Apakah mungkin dia bisa untuk naik untuk mengantisipasi kenaikan suku hubungan 25 basis point dari BOE di hari Kamis? Bisa saja, tapi dengan catatan, kita harus melewati lebih dulu hari ini, kalau memang ternyata dia bisa kembali comeback dengan bullish candle, atau bahkan naik lebih tinggi 1.2665, well, 1.28 rasanya bukan mustahil untuk terjangkau sebelum pengumuman suku hubungan di hari Kamis. Dan, akhirnya di crude oil sendiri, lagi-lagi kita sudah ingatkan kemarin, bahwasannya level ataupun area akan berpotensi tertahan di kisaran 73. Dan itulah yang terjadi, 73.67 kemarin, dan akhirnya tertahan akibat dari level resistance psikologis, ataupun dalam artian resistance, ya, train line. Dan, apa yang kita harapkan hari ini? Kita berharap ada swing flow terlebih dulu, dan tentunya level yang paling maksimal diharapkan tidak lebih dari 71.34. So far, tertahan di 72.45. Boleh lakukan baik? Boleh. Asalkan dia betul-betul tembus di atas 72.80-an, dan so far dia, ya, bisa dibilang mungkin cukup dekat ya. Tinggal memasalahnya adalah, apakah dia akan rejection terlebih dulu, atau dia langsung tembus? Tentunya harapan semua orang adalah langsung tembus. Tapi hati-hati, Begitu tembus 73.00, yang paling harus Anda pantau adalah saat dia berhadapan dengan level 73.67, hari kemarin, atau 74.00. Selama kedua level tersebut tidak tembus, loka hati-hati, ini bisa saja kembali tergelincir kurun. Jadi hati-hati, kalaupun tembus trendline resisten, belum tentu dia akan langsung lanjutkan kenaikan. Yang idealnya bagaimana? Yang idealnya, kita berharap sebetulnya levelnya itu adalah mengalami penurunan terlebih dulu. Jadi koreksi kurang lebih sampai 23.6%, baru nantinya dia menjajah, atau bahkan tembus dari level resisten trendline, lanjutkan dengan koreksi singkat, baru kemudian dia naik. Ini pun dengan catatan, bahwa tidak terjadi kekhawatiran terkait dengan depth ceiling, ataupun bahkan kekhawatiran terkait dengan risiko perbankan. Dan juga, akhirnya di grafik dailynya, menunjukkan isarat yang masih tetap mengkonfirmasi dari pola morning start kemarin. Jadi ditutup dengan bullish, berarti kita asumiskan kenaikan masih tetap terbuka, namun hati-hati, level 61.8% belum tentu langsung ditunjuk. Ya, kita perkirakan mungkin di hari Kamis, akan ada event yang mungkin menjadi jembatan, apakah OPEC akan melakukan keputusan yang sangat bijak untuk mengatasi faktor demand atau tidaknya, terutama untuk tingkat produksi di bulan ini. Karena untuk pertemuan resminya, baru akan dilakukan kurang lebih di bulan Juni mendatang. Ya, akhirnya kita harus sabar menunggu, karena ini hanya dua kemungkinannya, apakah dia akan naik sebagai self-evident, karena ada pembahasan depth ceiling yang sangat sensitif, atau dia akan menunggu sampai saatnya CPI besok, karena CPI pun akan sangat memicu pergerakan yang sangat sensitif, yaitu terkait dengan kebijakan moneter yang diusung nantinya di bulan Juni oleh Federalism. Dan tentunya, itu akan menunggu pergerakan dari saham, ataupun bahkan komoditi seperti emas. Semua sentimen, semua fokus market akan tertuju kepada satu garis, yaitu terkait dengan kebijakan apa yang diusung oleh Fed berikutnya. Tapi mungkin depth ceiling, itu bisa memicu lebih cepat terkait dengan pembangkasan sebuah, walaupun dari Fed sendiri tidak merencarakan hal sebuah setidaknya sampai akhir tahun. Kita tinggal tunggu, apakah Biden berhasil meyakinkan Kongres, atau ini akan menjadi permasalahan yang berulang seperti tahun 2011-2013, di mana saat itu adalah Obama yang sedang memimpin sebagai presiden. Terima kasih telah menonton!